Halo semuanya, kongsi fachai, kongsi kongsi, welcome teman-teman untuk special edition dari collaboration between Shine with Marilyn and wawancara Banyanya Belanda. Nah sebelum kita mau mulai teman-teman kita tanya dulu nih Shine with Marilyn, teman-teman pasti penasaran kan apa sih Shine with Marilyn, apa ya? Shine itu adalah sharing information and experience gitu. Wow kalau wawancara itu, wawancara itu adalah wanita-wanita berbicara, jelas, sepedul. Kita lagi alamin dan juga sharing sama seperti yang Cici Marilyn itu kan. Kiri topik hari ini kita mau bahas tentang apa sih Ci? Kayaknya kita ada beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan kita berdua, ya. Dan pertama itu adalah gimana beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya kan. Yang kedua, how do you cook with the language barrier? Yang ketiga, ada hal yang menarik, which is kayak culture shop living here, ya kan. Di Belanda dan juga di Austria, seru banget tuh ya. Dan terakhir adalah tentang apa yuk? Tentang stereotype orang-orang di Belanda sama di Austria. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang pembahasan kita hari ini, makanya teman-teman gak boleh lupa subscribe, gitu kan. Subscribe, jangan lupa. Cici Marilyn, Cici Astria di Merlin Sila. Dan juga subscribe channelnya aku di Newnya Belanda. Langsung aja deh kalau kayak gitu, yang pertama itu kan tentang beradaptasi. Karena kalau menurut aku, adaptasi itu adalah kayak semacam hal yang sangat important, gitu kan. Kalau misalnya baru menuju ke satu tempat yang baru, gitu. Nah, kalau dari Cici sendiri, pengalaman Cici beradaptasi waktu di Austria pas pertama-tama awal-awal itu kayak gimana sih, Cici? Jadinya gini, lumayan interesting juga sih. Jadinya sebelum aku decided untuk stay di sini, itu Rome, maksudnya pasangan aku itu invited me to come here to Austria. To see whether I love it here, lingkungannya, dan juga mungkin makanannya juga ya. Karena kan di sini gak ada restaurant Indonesia. Oh, serius? Di sana gak ada toko Indonesia? Iya, gak ada. Ada sih, tapi namanya Asia Mark ya. Tapi itu dalamnya gak ada barang-barang Indonesia, gitu. Adanya dari China, dari Thai, dari Japan, iya. Kalau mau beli bahan-bahan Indonesia, kalau gak barang-barang Indonesia itu paling kan di Vienna, itu ada. Oh, di Vienna, gitu. Kalau dari tempat Cici, perjalan ke Vienna jauh gak sih, Cici? Lumayan jauh sih, 6 jam. 6 jam ya? Jadinya kelihatannya kecil ya, Austria itu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari jaraknya itu lumayan panjang sih. 6 jam itu by car. Oke, so 6 jam gitu kan ya. Terus-terus, cerita lagi sih gimana waktu beradaptasinya itu kemarin? Musimnya, lebih ke musim sih. Mereka di sini punya 4 musim, as you know ya. Spring, summer, autumn, winter. Kalau menerang, cuman dry and wet season. Iya, bener. Tapi forever summer ya. Iya, bener. Nah, kalau misalnya di sini, yang paling apa ya, yang paling harus di prepare itu adalah winter sih. Karena kan dingin ya, dinginnya tuh bisa sampai minus 19, kemarin aja minus 19 lho. Serius minus 15 di sini aja di, kalau di Belanda tuh sekitar minus 4 dan itu udah cukup dingin juga sih. Dan di luar tuh udah pada kayak freezing gitu, udah pada main skating di sini. Kalau di sini, orang-orang di sini ada ice skating, Cik. Pada berikut satu skate gitu, dan itu skate di sungai desain juga nggak sih, Cik? Kalau di sini sih, mereka nggak terlalu banyak yang skating, ice skating. Ada sih di beberapa tempat ya. Tempat aku itu lebih ke skiing, winter sports. Oh, ski, oh iya. Sama ski running. Kayak pernah lihat apa namanya, satu-satu video kamu kalau nggak salah kamu pakai apa? Sliding. Sliding, iya. Sponteng gitu kan di luarannya. Langsung kayak, how does it feel gitu? Karena itu kan adalah part juga untuk beradaptasi kan sama orang-orang sama. Mana menurut kamu? Apa yang kamu merasain waktu itu? Seru banget sih. Jujur aku kan ada afraid of heights ya. Serius? Oke. Ya, jadinya ponakannya si Romot itu, dia punya sleigh ride-nya tapi yang cepet gitu. Cepet banget ya. Bukan yang dari kayu, tapi dari plastik. Dan itu langsung bisa, wuff. Di sini banyak hill kan. Ya. Mereka itu, mereka itu, make use of it gitu. Mereka use of the hill untuk sleigh ride itu. Ah, oke. Kayak roller coaster ya jadinya. Jadi itu udah kelihatan ya. Maksudnya kayak perbedaan ya. Gimana di Austria sama di belakang itu udah kelihatan gitu. Dari kalau misalnya di Austria tipe-tipenya orang-orang pada tinggi-tinggi gitu kan. Maksudnya dari maunya pada turun gitu kan. Iya. Di sini kan kita nggak ada ya maksudnya dapet. Nggak ada. Betul. Flatland ya. Apa namanya? Iya begitu sih. Flatland. Si apa? Si sungai itu pada... Freezing. Frozen. Then they go out and then skiing there gitu. Seru sih itu. Apa? Ma'am? Seru sih. Iya seru-seru. Si Sander juga. Si Sander juga nih dia siap-siap dia janjian gitu kan. Maksudnya ini weekend dia janjian sama temennya kalau untuk ya skate aja gitu kan. Ya kayak gitu. Dan menurut aku itu fun. Dan kalau dari aku sendiri nih ya maksudnya kayak beradaptasi dengan cuaca di sini Ci. Itu kayak dua tahun yang lalu winter pertama aku tuh aku udah hari kedua ketiga tuh udah mau balik tau nggak rasanya. Oh gitu. Emang ini ya. Freezing banget ya. Iya. Sebenernya sih bukan karena itu ya. Mungkin karena lebih kaget gitu kan. Tapi sekarang itu kan karena tujuannya sama kayak kamu pas pertama gitu. Kayak masih mau apa pengen tau gimana situasi dan blablabla gitu. Tapi sekarang karena kita udah tau kita tinggal di sini ibaratnya kayak gitu kan. Jadi kayak ya winter ya udahlah. Jalanin aja ya. Jalanin aja gitu kan. Enjoy aja ya. Dan tapi kamu maksudnya secara makanannya di sana kamu bilang cuma ada satu Asia Market gitu ya Ci. Kamu gimana? Ada dua. Makanannya Ci di sana. Iya. Ada dua sebenernya. Satu itu dia deket sih jadinya ke kota. Jadi cuma setengah jam buy car. Kalau untuk yang lebih komplitnya itu ada di Vienna. Tentu ya. Tapi bisa online shopping. Online shop. Ada website-nya kan. Lumayan ini sih. Lumayan komplit sih. Kalau kamu kayak gimana? Tentu ya. Soalnya kalau di sini ya. Maksudnya kalau kita bilang tentang beradaptasi tentang makanan gitu. Di Belanda itu. Itu kan negara yang terkenal dengan tolerance gitu kan. Dan freedom lah gitu kan ibaratnya. Dan multi culture banget gitu. Maksudnya kayak di Belanda ini. Kalau aku pergi ke supermarket kak. Itu ada bumbu nasi goreng. Oh. Iya ada bumbu nasi goreng. Ada bumbu rendang. Ada bumbu. Unik ya. Unik juga. Maksudnya segala macem lah. Ibaratnya maksudnya bumbu-bumbu Indonesia gitu kan. Itu ada. Di situ. Dan makanan Thai. Ya negara-negara lain. Nah Thailand. Japani. Semua ada di situ. Jadi. Kalau makanan aku gak susah sih untuk beradaptasi. Ini gitu. Di sini yang paling banyak sih. Chinese food ya. Chinese food. Thai food. Greek. Mexican. Italian. Banyak banget. Everyone ya. Kayaknya everyone. Pizza is everywhere ya. Ayubaran sih. Iya bener-bener. Makasih. Kalau di sini kak. Di Belanda itu. Kita ada namanya. Kalau kita masih bicara tentang. Scoopnya masih beradaptasi ya. Nah kalau di Belanda itu. Kita punya namanya. Grup Facebook. Ilh. Indonesia Living in Holland. Oh. Oke. Jadi banyak banget. Itu pesertaannya ada sekitar. 8000 orang. Oh wow. Orang. Dan. Ya di sana mereka banyak. Sharing-sharing informasi lah. Kayak gitu. Oh oke. Dan Indonesia juga disini. Ikut di grup. Ya aku. Aku ikut. Pakai ikut juga di grup gitu. Pastinya ya. Kan untuk tahu. Kadang-kadang di sana tuh macem-macem loh kak. Beneran sih. Yang jual. Kalian kerupuk. Tahu gak. Kalian kerupuk yang biru itu. Ada juga. Oke. Oh masa. Sebenernya. Oh my god. Euro lagi. Empat puluhan lagi. Di bisnisnya nih. Dicatutinnya banyak banget itu. Iya. Aku gak ngerti sih. Udah termasuk kerupuknya apa enggak gitu kan. Sekitar empat puluh. Kamu tahu kan. Kamu tahu kan maksudnya. Iya. Itu kan. Iya. Misalnya. Jualan jasa titip kayak gitu sih. Oke. Jasa tip ya. Kirim barang gitu kan. Dari Belanda ke Indonesia. Atau dari Indonesia ke Belanda. Hmm. Ya sendiri gimana kak? Di sini sih jarang ya. Karena. Iya. Karena gini loh. Aku kan waktu itu kan. Pas married. Di sini. Di Ashtandes Amn ya. Namanya ya. Aku lebih kayak kantor sipil gitu. Aku kan nanya tuh. Di sini ada gak. Orang Indonesia gitu. At least. Maksudnya di. Area yang aku tinggal lah ya. Dan mereka bilang. Tidak ada. Hmm. Hmm. Tapi mungkin di Vienna ada banyak. Karena kan itu. Iya. Di Vienna itu kan kalah besar ya. Jadinya. Hmm. 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 Tapi itu. Sebentar ya. Aku sambil penasaran juga nih. Gimana sih rasanya. Maksudnya kayak. Kanan, kiri, depan, belakang. Itu gak ada tetangga Indonesia. Karena. Satu ya. Kalau aku boleh cerita. Di sini tuh. Aku punya. Satu dua. Dua orang. Tiga. Bahkan ya. Itu orang-orang Indonesia yang aku kenal gitu. Deket rumah. Yang. Beber jalan kaki gitu. Ada orang Indonesia. Itu gimana rasanya sih kak. Aku penasaran juga nih. Jadinya. Iya. Kadang suka kangen juga sih. Kayak. Merumpi bareng gitu. Arisan. Iya kan. Terus iya. Terus kayak hangout. Kan biasanya kalau misalnya orang Indonesia. Hangout itu tuh. Apa ya. Spesial ya. Bisa berjam-jam ya kan. Iya. Ngomongin apa. Ngomongin dari topik A sampai Z. Iya bener-bener. Iya kan. Seru ya. Kalau misalnya. Gak ada tetangga orang Indonesia. Gimana ya. Rasaannya. Ya. Fine-fine aja. Fine-fine aja sih sebenarnya. Karena kan. Aku juga. Banyak. Kontak. Keep in touch gitu. Sama. Yang di Jakarta. Gitu. Dan. Gak merasa kesepian juga. Jadinya gitu. Kalau misalnya. Disini. Adanya. Orang Austria. Ya. Ya udah. Terima nasib aja. Iya lah. Sekalian. Sekalian bisa. Ngelatih juga kan. Bahasa Jerman. Ambil positifnya aja sih. Nah. Interesting juga ya. Ternyata ya. Kita. Saling tau nih. Jadinya untuk. Beradaptasi itu. Dengan lingkungan. Kamu di sana. Di Belanda. Dan juga di Austria. Nah sekarang nextnya. Next question ya. How do you cope with language barrier. Nyah. Nyah Belanda gimana. Ya lah. Soalnya kan. Aku tau nih. Dutchnya itu. Masih basic. Agak. Masih basic. Masih. 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 Beda sama. Beda sama. Cici. Beda sama Cici Merlin. Yang. Dia belum berangkat. Austria tuh. Bahasa Jerman udah. Udah pake. Just. like. Cici. Ya buat gue. Ya ber turunnya aja. Gak berjanda. Bicanda ya. Kira-kira ya. Bom. Okey destroy. Kalau aku sih kalau boleh jujurnya. Memang use kayak. Como kamu cope with language barrier. Emang. Sebelum aku berangkat ke Belanda itu. Aku memang wajib. Ujian. Itu sih. Pertama gitu kan. Wondo aku ujian. itu aku sudah punya ya basic banget gitu kan basicnya Belanda gitu kan basic bahasa Belanda gitu kan dan waktu itu ujiannya kayak speaking, listening kayak gitu kan sama tentang Belanda intinya aku waktu itu ambil private aku ada les dan ambil private tapi itu udah lama juga gitu kan berapa waktu yang lalu lah ya ibaratnya kayak gitu dulu aku sedikit menyesalnya gitu kan karena sebelum aku berangkat ke Belanda ini aku belum punya persiapan bahasa Belanda yang oke gitu jadi aku benar-benar belajarnya itu dulu mindsetnya aku tuh adalah belajar di saat kamu dan di sana kamu belajar gitu beda banget sama kamu kan ya mungkin nanti kita aku juga pasti kepo juga sama kamu kan jadi kalau aku dulu mindsetnya sampai dulu baru belajar which is ya itu pilihan orang-orang sih tapi sebenarnya setelah disini aku berpikir kayak kalau bisa belajar lebih early why not kan kayak gitu tapi seiring berjalannya waktu aku disini udah sampai udah hampir 6 bulan disini itu ada fasilitasnya kalau di Belanda ya maksudnya kayak pemerintah disini itu kasih kita belajar bahasa free jadi 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 itu aku aku ngobrol sama oma-oma gitu di warung Indonesia terus ngobrol sama si oma itu di warung Asia terus dia bilang kamu kalau mau belajar bahasa Belanda datang ke bibliotek bibliotek 3 oh oke bahasa Belanda ya sama itu oh sama bibliotek juga ya iya sama ya mereka 11-12 lah ya ibaratnya gitu kan terus habis itu aku pergilah sama si Sender ke bibliotek dan ada namanya Pratafel jadi Pratafel tuh apa itu ya kita pokoknya kayak zoom gini lah ibaratnya kayak kita ngobrol kayak gini tapi ya I have to speak Dutch oh ibaratnya bener-bener kayak ya kayak gitulah iya matihan ya terus sengah jam dong kebayang aduh gitu kan mantep dan karena aku juga ada bekerja di toko Indonesia juga gitu kan kayak disitu ya kalau bahasa Belanda nama ikut Midlands Praten meddeklanten jadi apa itu artinya aku harus gitu kan ke Belanda dengan si customer kayak gitu kalau itu ya dari aku banyak yang ini ya banyak yang belanja juga ya orang-orang Belanda di toko Indonesia lumayan Kak dan itu kan maksudnya tokonya kayak restoran gitu jadi itu sebenarnya restoran Indonesia tapi namanya toko gitu mereka sebutnya lah gitu loh namanya terus jadi ya mau gak mau aku kan belajar disitu kan maksudnya kayak bahasa-bahasa selengnya Belanda dan kawan-kawannya itulah ibaratnya kayak gitu dan tambahan satu lagi banyak kok apa namanya grup-grup di Facebook itu Kak yang kayak dia tuh offering untuk volunteer-volunteer belajar bahasa Belanda gitu oke jadi kalau di Belanda kalau di Belanda kayak gini ya kalau Cici aku gak tau nih Cici gimana nih kalau disana secara how do you kalau kamu mah bukan cope lagi ya how do you make it Tasi Cicos itu gimana sih iya jadi kalau untuk pindah ke sini untuk living here we need to do the integration test levelnya itu A2 gitu oh jadi ujiannya di Austrianya ya ibaratnya bukan dari pas aku kayak aku kan di Indonesia nih kalau kamu di Asia jadinya prosesnya itu kan visa D terus habis itu kesini married ya kan terus harus do the integration test dulu baru bisa apply residence permit gitu kalau gak ada tes ini gak akan di approve jadinya disini governmentnya they try to make sure everyone who moves here they need to be able to speak German at least the basic oh oke jadi ini bukan bukan dari Indonesia ya ibaratnya maksudnya kayak tesnya tuh bukan kayak aku dari Indonesia gitu kan dan itu juga apa ya di tes itu bukannya cuman tes bahasa level A2 tapi disitu ada namanya kan integration test jadinya orang-orang foreigner yang mau tinggal maksudnya mau tinggal di Austria itu mereka tuh harus integrated jadinya mereka tau culture-nya disini tuh kayak gimana gitu kayak misalnya misalnya kalau buang komputer yang sudah rusak itu buangnya kemana gitu emang kemana emang kemana aku jadi penasaran itu ada aja dia kayak ada tempat-tempatnya sendiri pembuangan itu buang computer gitu barang-barang misalnya kayu-kayu besar furniture itu ada tempatnya sendiri gitu oh oke ngomong-ngomong ngomong-ngomong yang gak nyeleneh sedikit gitu ya aku mungkin juga agak penasaran gitu ya karena ini lagi ngomong ngebuang-ngebuang barang gitu kan jadi kayak nyeleneh dikit nah kalau disini tuh ada namanya markplats jadi mereka kayak jual beli barang second gitu lah ibaratnya itu dan kayak sesuatu yang I can say ya like normal disini gitu kan ibaratnya ada komputer lah misalnya tadi kadang-kadang daripada dibuang sama mereka ditaruh aja di si apa di si ya markplats itulah ya ibaratnya dan itu kadang ada yang ngasih orang ngasih gratis kayak gitu disana ada gak sih disini sih ada yang second hand shop ya iya ada juga ya iya iya second hand shop ya tapi kalau untuk yang barang second kurang tau juga sih ya mungkin ada di ya mungkin ada di kota-kota yang terdekat gitu terdekat gitu ya maksudnya itu bukan sesuatu hal yang happening gitu kan disana iya gak happening di Belanda lah gitu iya mungkin di Jerman juga kali oke ci kalau disana nih kamu udah waspis-fus-fus kamu masih maksudnya kayak masih belajar bahasa Jerman lagi apa gimana disana aku udah gak belajar udah gak les bahasa Jerman lagi sih jadinya emang udah ya puji Tuhan ya udah agak lancar gitu dan juga karena udah banyak latihan nih sekarang kan ngomong sama lo pasanganku juga pake bahasa Jerman oh iya sama iya dan juga untuk berbicara maksudnya ngobrol sama mertua juga pada pakenya bahasa Jerman karena mereka kan gak bisa bahasa Inggris ya bisa sih mereka tuh lebih pasif ya jadinya cuman ngerti tapi gak bisa ngomong gitu jadinya memang diharuskan ya bisa ngomong bahasa Jerman dan juga kan di kantor itu aku harus banget sebenernya sebenernya gak harus sih tapi disarankan untuk bisa bahasa Jerman karena kan mostly mereka itu German speaking people ya gitu jadinya kalau ya dan kalau misalnya aku mau karena kerjaan aku juga trainingin juga jadinya emang harus jadinya harus bahasa Jerman kalau inggris gak ngerti soalnya kalau di ibaratnya kalau di ya maksudnya kalau di di Belanda itu i can say almost everyone can speak inggris gitu kan dan yang kedua kalau disini pun di tv ya tv-nya itu memang pakai bahasa inggris lah mostly memang ada bahasa ya ada juga sih yang maksudnya tv-nya ya berarti bahasa Belanda gitu kan tapi kayak serial-serial dari US itu ya gak didubbing lah ibaratnya kayak it's how they present gitu kayak oke karena gimana gimana sih disini semuanya didubbing bahasa Jerman serius jadinya kalau waktu itu aku pernah diajakin nonton kan sama itu semuanya bahasa Jerman untuk ngerti ya kan kalau gak ngerti kayak ha iya iya itu juga mungkin maksudnya kayak itu salah satu hal yang perlu di consider juga gitu ya misalnya sama teman-teman yang mungkin lagi nonton ini dan mungkin perbedaan kalau mau berangkat ke Austria sama kalau mau berangkat ke Belanda which is kalau mau berangkat ke Belanda kan ibaratnya udah prepare expectation bahwa everyone can speak English tapi kalau Austria kan gimana begitu dah harus bisa bahasa Jerman kalau enggak agak susah sih untuk ya untuk kayak berteman atau sosialisasi itu agak susah sih mereka sih disini friendly people mereka tuh down to earth banget helpful banget orang-orangnya jadinya memang sih kita enggak merasa oh kita foreigner nih ya belum bisa bahasnya Jerman misalnya mereka pasti bakal siap membantu gitu kan dengan dengan sekuat tenaga dikerahkan betul orangnya disini baik-baik lah ya Austria tapi kalau misalnya again kalau kita enggak bisa bahas Jerman ya kita susah untuk majunya gitu aja ibaratnya itu iya makanya ini Cici Melik emang saya Cici kan emang sesatu orang yang juga reminder aku terus lah kalau misalnya kamu terus belajar bahasanya kamu kalau mau sukses kamu harus kayak gitu iya iya sekarang menurut aku kan untuk bahasa itu penting ya apalagi kita tinggal di di luar Indonesia gitu kan iya jadinya bahasa it's like a bridge for communication yeah without being able to speak the language yeah we cannot move forward can you yeah hi guys thank you for watching shine with merlin and gooncara by nunya belanda will continue in part 2 we both will talk more about exciting things living in the netherlands and in austria so keep on watching and i hope you guys enjoy it ciao ciao